Oke, selamat malam dan selamat datang kembali di iKeepOnTrack channel Kali ini kita akan belajar cara instalasi Ruby on Rail Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe Oke, karena saya sudah bosan scrapping data, kali ini kita belajar cara membuat website framework dengan menggunakan Ruby Jadi Ruby on Rails ini adalah salah satu framework untuk membuat satu website Dimana framework yang digunakan adalah Rails, sementara bahasa pemprogramannya digunakan adalah Ruby Bila Anda pernah belajar Laravel, ini sebenarnya mirip Kalau Ruby itu padanannya Laravel, eh sorry, Rails itu padanannya Laravel atau frameworknya Kemudian untuk Ruby-nya itu padanannya PHP ya Karena Laravel itu dibuat dengan pemrograman PHP Sementara kalau Ruby on Rails ya, Rails-nya sebagai frameworknya Kemudian Ruby-nya adalah bahasa pemprogramannya Oke, kita masuk aja ke situs resminya yaitu Ruby on Rails Kemudian kita masuk ke Kites Kites-nya, kemudian kita masuk ke Start with Rails ya Oke, kalau kita lihat di sini Ini Rails is a web application development framework Dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman Ruby Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya Kalau Anda pernah belajar Laravel, maka Rails ini adalah sebagai Laravel-nya Kemudian Ruby ini padanannya adalah PHP Karena Laravel dibuat dengan menggunakan Programming bahasa pemrograman PHP Sementara kalau Rails ini dibuat dengan bahasa pemrograman Ruby Sebelum menginstalasi Rails Harus Anda periksa Harus yakinkan bahwa sistem Anda sudah terinstall Ruby, SQLite 3, Node.js, dan Yarn Untuk itu Anda bisa masuk ke CMD Dari sini kita klik CMD Untuk masuk ke comment promptnya Atau juga Anda bisa menggunakan GitBuzz Karena saya sudah terbiasa menggunakan CMD Jadi saya bosan saya gunakan GitBuzz Anda menggunakan CMD juga boleh ya Saya menggunakan GitBuzz saja Oke Selanjutnya kita harus periksa Apakah di sistem kita sudah terinstall Ruby atau belum Caranya dengan kita ketik Ruby Garis-garis miring dua kali version Kalau begini artinya Belum terinstall Atau bisa diketik juga begini Ruby Garis mini Garis minus F Atau version Kalau ada Pesan seperti ini Artinya belum terinstall Kemudian juga Anda harus menginstal SQL Light Pertama kita harus periksa dulu Apakah Di sistem kita sudah terinstall SUEletree Gunakan SUEletree Garis-garis mini Garis-mining Version Apa Minus-minus version Atau bisa menggunakan Gini saja Garis-mining sekali Dan V Oke berarti Di sini pesannya adalah Ruby Dan SUElight Belum terinstall Selanjutnya kita cek Sekali lagi Untuk Kita harus menginstal Node Node.js Dan Yarn Kita pastikan dulu Kita ketik Node Garis Minus dua kali Version Oke salah ini ya Garis-mining dua Version Ya kebetulan Karena saya pernah Instal Node Yang saya gunakan Untuk Scraping Data Dengan menggunakan Papetir Karena papetir Mengsyaratkan Menggunakan Node Jadi saya sudah pernah install Jadi saya tidak perlu install Ulang Selanjutnya Untuk Yarn Kita juga periksa Ada tidak Yarnnya Ya Node juga bisa Kita buat begini Ya Sama saja Ya Ini lebih singkat Ya Daripada Menggunakan Yang Di atas Kemudian Yarn juga sama Kita cek Apakah sudah terinstall Ya ternyata Belum terinstall Ya Oke berarti kita harus install Tiga Yang pertama Ruby Kemudian SUA Lite Kemudian Yarn ya Oke kita mulai Satu-satu Untuk masuk ke Untuk instalasi Ruby Anda harus Klik disini ya Ini kita klik kanan Ya disini ada pilihannya Banyak sekali ya Anda bisa Menggunakan download Ini Ya bisa Kemudian Ya Anda kok bisa Download versi terbaru Atau bisa Mengikut perintah disini ya If you don't know Kalau kamu tidak tahu Versi yang Yang akan Di install Ya Direkomendasikan Menggunakan ruby versi 2.7.x Ya 64 bit Karena Komputer saya Menggunakan 64 bit Maka saya akan Install yang 64 bit ya Kalau komputer Anda Menggunakan 32 bit Anda bisa Install yang 32 bit Cara Cara ngeceknya Adalah Ya masuk ke PC sini Kemudian Property Kemudian Kita lihat Disini Ya ini ya Sistem type nya Adalah 64 bit Kali 64 Base Processor Ya Oke Selanjutnya Masuk ke Sini ya Saya akan Download yang Versi terbaru Aja Saya klik disini Kebetulan saya Sudah download Ya Jadi Saya langsung Saya buka Aja Saya klik Dua kali Kemudian Kita Next Next Aja ya Kita akan Install di C Ruby Kita Next Next Aja Oke Setelah Terinstall Kita Percepet Karena Waktu yang Dibutuhkan Cukup Makan Waktu Jadi kita Percepet Selanjutnya Kita Finish Aja Oke Selanjutnya Kita Tutup Kita Akan Periksa Disini Apakah Sekarang Sudah Terinstall Ruby Sekarang Sudah Terinstall Jadi Masih Ditutup Dulu Baru Kita Buka Lagi Atau Kita Bisa Menggunakan Ini Sama Oke Dengan Demikian Ruby Sudah Terinstall Selanjutnya Kita Ikutin Petunjuk Yang Ada Disini Selanjutnya Kita Akan Install SUL Light Pertama Kita Harus Buka Situsnya Dulu Kemudian Kita Download Versi Terbarunya Selanjutnya Selanjutnya Kita Pilih Yang Precompile Binary For Windows Kita Pilih Yang Terakhir Ini Yang 32 Bit Karena Disini Tidak Ada Yang 64 Bit Hanya DLL Yang Ada Jadi Kita Pakai Yang Ini Kita Klik Aja Kita Download Kemudian Setelah Ini Sudah Selesai Kita Akan Extract Kita Masukkan Ke C 60 Yang Ini Program File Yang 32 Bit Kita Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Folder Yang Akan Kita Cari Di C Kemudian Masuk Ke 62 Bit Kemudian Yang Ini Ini Akan Kita Ganti SQL Light 3 Aja Namanya Gini Selanjutnya Kita Baca Tutorial Lagi Disini Dikatakan Bahwa Ini Harus Dilingkan Path Nya Harus Di Apa Path Nya Harus Kita Setting Supaya SQL Light Itu Bisa Dipanggil Di Semua Folder Caranya Kita Masuk Ke Sini Kita Masuk Ke Environment Environment The System Environment Kemudian Masuk Ke Environment Variable Kemudian Masuk Ke Path Yang Disini Kemudian Kita Edit Kita New New Kita Copy Yang Ada Disini Ya Ini Kita Copy Aja Segini Kemudian Kita Masuk Ke Sini Masuk Ke New Kita Paste Aja Oke Kita Oke Aja Kita Oke Semua Selanjutnya Kita Tes Masuk Ke Git Pass Kita Buka Lagi Kita Panggil Yang Terakhir Ya Apa Tadi Yang Terakhir Itu Ya SUI Lite Version Kita Klik Ya Sudah Muncul Ya Artinya Sudah Terinstall Sekarang SUI Lite Kalau Anda Tidak Masukkan Path Dia Tidak Akan Keluar Ini Tidak Akan Bisa Di Akses Ya Oke Selanjutnya Kita Close Dulu Ya Jadi SQL Lite Sama Itu Kita Dainstall Selanjutnya Kita Ya Tadi Node Kita Dainstall Ya Masuk Sekarang Masuk Ke Yarn Ya Harus Pastikan Lebih Versinya Di Atas 8.16 Ya Oke Kita Klik Aja Selanjutnya Selanjutnya Kita Kita Bisa Menggunakan Ini Karena Sudah Ada Node Jadi NPM Ini Adalah Node Jadi Kita Bisa Ini Menggunakan Sintag Itu Kemudian Kita Masuk Ke Sini Kita Paste Aja Install Global Yarn Ya Kita Tunggu Aja Ya Udah Terinstall Sekarang Yarn Ya Oke Jadi Sekarang Sudah Terinstall Semua Ya Kalau Anda Menggunakan NPM Install Maka Anda Harus Punya Node Nya Dulu Ya Kalau Belum Punya Node Nya Tidak Akan Bisa Jalan Jadi Karena Saya Ada Install Node Jadi Bisa Bisa Menggunakan NPM Install NPM Ini Adalah Node Package Manager Kalau Enggak Salah Ya Install Global Oke Begitu Ya Oke Selanjutnya Kita Lihat Petunjuk Berikutnya Setelah Itu Kita Install Rails Untuk Menginstallnya Kita Menggunakan Game Game Install Jadi Kita Copy Kita Masuk Git Bass Kemudian Kita Paste Aja Yang Gini Aja Kita Enter Kita Tunggu Oke Selanjutnya Kita Akan Cek Apakah Sudah Terinstall Caranya Dengan Kita Copy Aja Ini Kita Paste Kesini Ya Ini Terinstall Rails Versinya 6.1.4.1 Oke Dengan Demikian Instalasi Ruby OnRail Sudah Selesai Selanjutnya Kita Akan Tes Kita Akan Tes Satu Disini Kita Akan Bikin Ini Dulu Yang Sederhana Dulu Kita Copy Aja Kita Paste Ya Dia Akan Membuat Satu Apa Namanya Library Ya Ini Foldernya Ada Di C User Terus Nama Usernya Ya Kita Tunggu Sampai Instalasinya Selesai Ya Oke Setelah Kita Percepet Ya Supaya Waktunya Tidak Terbuang Datanya Sudah Terinstall Semua Ya Banyak Sekali Dalamnya Ya Oke Selanjutnya Kita Akan Tes Ya Pertama Ya Untuk Masuk Kita Harus Ke Ini Dulu Ya CD Block Ya Ikutin Ini Ya Oke Selanjutnya Kita Akan Aktifkan Servernya Caranya Dengan Mengetik Rails Ya Ini Untuk Memanggil Servernya Ya Jadi Servernya Kita Aktifkan Kemudian Kalau Untuk Men-stop Servernya Kita Pencet Control C Ya Oke Servernya Ada Di Ini Ya Localhost 2 Di Port 3000 Kita Masuk Aja Di Sini Ya Localhost Itu Kemudian 3000 Port 3000 Ya Kita Ya Oke Sampai Disini Berarti Sudah Terinstall Rail Oke Bila Video Ini Bermanfaat Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Terima Kasih Terima 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 Tut ان sub indo by broth3rmax